Ketika sampai di Barcelona, kami sedikit kebingungan perihal bagaimana kami bisa sampai di terminal duanya bandara Barcelona ini supaya kami sampai di train station-nya mereka. Nanya-nanya sana-sini. Mira! Mira, apa tentu? Taste its warmth on your skin One last is hell of a big order Abis basketnya, taruh di heli sini, oke? Teman-teman, saya mau belanja, tapi ini belanjanya karena saya mau ajarin dua anak Indonesia itu untuk belanja sendiri di supermarket di sini. Supermarket yang harganya bisa terjangkau oleh masyarakat biasa seperti saya. Jadi ini saya janjian sama dia di pojokan pertigaan untuk belanja ke supermarket di sini. Ini, Sandi. Mercadona namanya. Supermarket. Ini supermarket. Buang-buang-buang di rota juga ya. Oh ya. Oke, Mira. Taruh ini dulu sebentar. Masih lihat sayang. Teman-teman, jadi ini adalah dua mahasiswa yang kemarin saya ceritakan. Namanya yang satu adalah Sandi dan yang satu namanya Mahbi. Nah, sekarang saya mau tanya ke mereka perjalanan dari Indonesia sampai ke sini. Rintangan yang mereka hadapi. Terus kesannya pertama sampai di sini, sampai dengan tadi seharian saya tunjukin tempat-tempat yang, apa namanya, yang biar kalian tahu. Dimana apa, bus stop, dimana pasar, dan lain sebagainya. Sampai dengan belanja yang tadi. Oke, siapa dulu yang mau mulai? Perjalanan dari Indonesia menuju ke Qatar, itu pertama kalinya saya jalanin internasional. Jadi pertama kali merasakan 8 jam di dalam pesawat. Dan yang pastinya melelahkan, tapi yang enaknya itu dapat makanan banyak di dalam pesawat. Dan ketika sampai di Doha, Qatar, kami transit di sana, keluar dari bandara, kami mulai melihat di mana Qatar, salah satu negara paling kaya di dunia. Dan kemudian di sana 8 jam. Kami hanya di ruang tunggu, kemudian tidur itu posisinya cuma duduk. Kasian banget. Gak bisa baring, dan itu sekitar 8 jam. Dan kami terbang menuju ke Barcelona, ya seperti biasa dari atas pesawat, lama, kemudian sampai di Barcelonanya. Ngelihat dari atas kota Barcelona yang tatak kotanya dari atas itu kelihatan keren banget, bagus. Rapi banget ya. Rapi ya, betul. Dan turun, ketika sampai di Barcelona, kami sedikit kebingungan perihal bagaimana kami bisa sampai di terminal 2-nya bandara Barcelona ini supaya kami sampai di train station-nya mereka. Nanya-nanya sana-sini, masih belum bisa dapat jawaban karena tugasnya... Bisa bahasa Inggris? Iya. Terus mungkin nanti boleh habiskan? Iya, jadi perjalanannya cukup jauh, jadi hampir seharian karena kita harus transit di Qatar, dan kemudian dari Qatar kita berangkat ke Spanyol. Nah, sampai Spanyolnya itu kita kebingungan karena bingung naik apa ke train station-nya. Kemudian kita bertanya sama orang Spanyol dan diarahin naik bis. Kemudian dari bis kita ke stasiun, dari stasiunnya. Kita beli tiket, dan ternyata cukup mahal karena mendadak. Kemudian dari stasiun Barcelona kita berangkat ke Kasteon sekitar 2 jam kalau nggak salah. Iya, sekitar 2 jam. Dan baru sampai di Kasteon-nya, pokoknya sore. 6 sore? 6 sore. Jam 6 sore kalian sampai kayaknya. Dan itu cuacanya masih dingin banget dan masih terang. Karanya masih terang jam nanti di sini. Dan tadi abis itu kita jumpa dengan Bu Dewi ke apartemen, istirahat. Baru tadi hari ini kita seharian jalan-jalan keliling kotanya, keliling Kasteon. Bu Dewi memperkenalkan tempat di mana aja yang untuk beli belanja, tempat-tempat berhentian bis. Dan tadi kita juga baru belanja, dan ternyata belanja di sini makanannya murah-murah, banyak, enak lah di sini. Banyak variasi makanannya. Banyak variasi. Terjangkau lah ya. Iya, terjangkau. Beda kalau mungkin kalau makan cepat saji, itu menguras biaya yang lebih banyak. Tapi kalau misalnya beli yang di beli buahan, buah-buahan sendiri, kemudian bersayuran itu terjangkau. Iya. Lebih murah dari Indonesia. Iya, lebih murah. Lebih murah dari Indonesia. Coklatnya yang kalau di Indonesia mungkin 20 ribu ke atas, ini ada yang 80 ribu. Itu yang paling murah. Coklatnya lebih murah. Seperti hal biaya. Biaya hidup, kalau model hidup kayak di Indonesia, tapi diterapkan di sini, murah. Ya, beda kalau misalnya standarnya orang sini mungkin beda. Tapi kalau standar hidup kita di sana, sama dengan di sini, maksudnya hidup kita sama kayak waktu di Indonesia itu murah, jauh lebih murah. Terima kasih. Dan first impression-nya tentang Kasteon, ternyata Kasteon itu bagus banget. Kotanya rapi dan terstruktur gitu dan orangnya juga enak sih. Cuma kurangnya kendalanya di bahasa, karena mereka tidak bisa bahasa Inggris. Dan kami juga enggak bisa bahasa Spanyol. Jadi agak kebingungan untuk nanya tempat atau nanya sesuatu kayak gitu. Dan Kasteon ini, saya suka banget kotanya. Yang pertama karena tempat-tempat penting itu bisa dijangkau dengan jalan kaki. Dan tempat jalan kaki di sini ini ramah. Nyaman. Nyaman banget. Kayak lebar. Terus, enggak ada lubang-lubang yang harus kita hindari. Dan dikelilingi dengan pohon-pohon yang, dan gudung-gudung tua yang sangat unik dan estetik gitu. Sejarahnya tinggi dan kemudian Kasteon ini ya dingin sih, dingin-dingin. Dan orang-orangnya itu yang kayak dia kota, bagus kotanya. Tapi orang-orang itu bukan karakter kota yang maksudnya. Bukan orang-orang kota? Iya. Yang kayak individualis atau susah diajak senyum. Mau senyum atau gimana. Kalau di sini mereka mudah senyum, mau nyapa. Kemudian, ya seperti, bukan ingin berendahkan, tapi budaya positif yang di kampung itu ada. Ada di sini ya, Bandar. Oke, kalau gitu nanti kapan-kapan kita ngelola lagi. Selamat belajar di sini. Oh iya, dan apartemennya gimana? Oh iya. Nah apartemennya itu bagus banget. Dan kebetulan kita dapetnya dari Budewi. Jadi apartemennya itu semua lengkap. Dari misalnya cuci, kulkas, kompor, kamar lengkap. Pokoknya enak sih teman-teman. Dan malam pertama kami sampai sini, alhamdulillah bisa tidurnya. Bisa tidurnya, ya. Di jam 10, intinya jet lag itu bisa dihindari karena apartemen enak nyaman. Alhamdulillah. Dan letaknya juga di pusat city, jadi kemana-mana dekat sih itu aja enak. Oke, thank you very much. Mudah-mudahan kerasan ya. Thank you, sampai ketemu lagi nanti kita ngobrol lagi ya. Oke. Thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye. Wow, que grande. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.